Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sabri Nafis Dengan ini Dari kelompok Farmasi Fisik 2 Di sini saya akan sedikit menjelaskan Tentang alat-alat yang digunakan Untuk penuntuan rahasia Hosner Yang pertama ada gelas ukur Gelas ukur fungsinya untuk Mengukur volume cairan Kemudian ada perkamen Perkamen berfungsi Untuk mengalasi sidiaan sebu kenyal Dan semi padat saat ditimbang Perkamen tersendiri ini dapat Menjadi alas timbangan Kemudian ada sendok tandu Sendok tandu berfungsi untuk mengambil Sediaan padat seperti tablet Serbuk dan kapsul Kemudian ada timbangan gram Timbangan gram berfungsi untuk Mengukur masa atau bobot Bahan obat Sekian penjelasan alat Untuk penentuan Dan rasio Hosner dari saya Selanjutnya akan dilanjutkan Dengan rekan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zivonis Sertalita NIMS 19330072 Saya dari kelompok 2 Praktikum farmasi Kelas C Saya Zivonis Sertalita Akan menjelaskan Tentang tujuan Perhitungan Perhitungan Kesimpulan Dan juga pembahasan Dari buk density Tujuan buk density Yaitu Untuk menunjukkan Sifat alir suatu granul Dimana Semakin besar buk density Maka semakin besar Laju alirnya Untuk perhitungan buk density Bobot serbuk yang dihasilkan Adalah 43,5 gram Dan untuk volume serbuk Sebelum diketuk adalah 100 ml Untuk cara perhitungan buk density sendiri Yaitu Buk density sama dengan Bobot serbuk dibagi volume serbuk Sebelum diketuk Yang menyatakan bahwa 43,5 gram Dibagi 100 ml Menghasilkan 0,44 gram per ml Untuk kesimpulan Dari buk density sendiri Yaitu Hasil buk density Adalah 0,44 gram per ml Pembahasan dari buk density Yaitu Buk density adalah Masa partikel Yang mempunyai Suatu unit volume tertentu Buk density Merupakan Parameter Penting untuk Proses pengembangan Dan pembuatan Sediaan padat Sekarang digunakan Dalam menentukan Jumlah serbuk Yang dapat masuk Dalam ruang Kompet Saya Tiwi Korea Asrima NIM19330073 Dari kelompok 2 Saya akan Menunjukkan Hasil Perhitungan Tup density Dimana Hasilnya Bobot serbuk Yang ditimbang 43,5 gram Volume serbuk Setelah diketuk 10 kali 96 mili Volume serbuk Setelah diketuk 500 kali 85 mili Volume serbuk Setelah diketuk 1250 kali 85 mili Dan perhitungan Tup density Sama dengan Bobot serbuk Dalam satuan gram Dibagi Volume serbuk Setelah diketuk Dalam satuan mili Sama dengan 43,5 gram Dibagi 85 mili Sama dengan 0,51 gram Permili Tujuan dari Tup density Adalah Untuk Menghitung Nilai Kompresibilitas Serbuk Atau Karts Index Dan Hausner Ratio Menghitung Volume serbuk Beserta Rongga udaranya Kesimpulan Dari Tup density Jadi Simpulan Dari hasil Tup density Menghasilkan 0,51 gram Permili Dan Pembahasan Dari Tup density Yaitu Tup density Merupakan Perhitungan Untuk Menentukan Rasio Hausner Dan Perseng Kompresibilitas Sehingga Didapatkan Hasil Bobot serbuk Dan volume Yang sesuai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Dewi Stewati NPM 19 330 74 Akan Menjelaskan Materi Tentang Perhitungan Rasio Hausner Tujuan Dilangukannya Praktikum Ini Yalah Untuk Menentukan Sifat Alir Serbuk Atau Granul Dengan Cara Mengukur Tep density Dan Book density Rumus Dari Rasio Hausner Sedikit Adalah Tep density Dibagi Dengan Book density Dari Dari Hasil Praktikum Telah Didapatkan Hasil Tep Density Menghasilkan 0,51 gram Dan Book density Menghasilkan 0,44 gram Dari Dari data tersebut Dapat kita masuk Sifat Aliran Yang Sangat Baik Namun Jika Rasio Melebihi 1,6 Maka Dinyatakan Sifat Aliran Sangat Buruk Selanjutnya Perkenalkan Nama saya Indira Pasabila NIM 19 33 0075 Saya Akan Menjelaskan Tentang Kompresibilitas Tujuan Dari Kompresibilitas Tersendiri Yaitu Kemapatan Campuran Serbuk Dan Untuk Menentukan Apakah Campuran Serbuk Layak Ditempa Atau Tidak Kompresibilitas Dipengaruhi Oleh Sifat Alir Suatu Campuran Rumus Kompresibilitas Sendiri Yaitu Kompresibilitas Tep Density Dikurang Bulk Density Dibagi Tep Density Dikali 100% Dimana Tep Density 0,51 Dikurang Bulk Density 0,43 Dibagi Tep Density 0,51 Dikali 100% Yaitu Menghasilkan 15,60 28% Dan Pembahasannya Setelah dilakukan Pengujian diperoleh Hasil kurang dari 20% Penafsiran hasilnya Adalah Aliran air Mudah mengalir Karena Masuk pada Rentang Kesyaratan Aliran yang baik Yaitu 14-25% Dan Kesimpulannya Adalah Dari berbagai Pengujian Yang telah dilakukan Dapat Diketahui Bahwa Granul Telah memenuhi Syarat Dan Bisa Dilanjutkan Pada Proses Selanjutnya Yaitu Tabelisasi Terima kasih Pertama Kita Menggunakan Wadah Sendak Tanduk Bahan Aktif Yang akan Dibunakan Dan Rilas Ukur Lalu Masukkan Bahan Aktif Yang akan Diuji Dalam Bias Ukur Hingga 100 Min Kemudian Timbang Bahan Yang berada Dalam Gelas Ukur Grafik Altyaz Selanjutnya Setelah itu, catat berat bahan yang tertera pada timbangan Masukkan kembali bahan aktif yang telah ditimbang ke dalam gelas ukur Lalu, ketuk gelas ukur sebanyak 10, 500, atau 1250 kali hingga serbuk pada gelas ukur melihat padat Catat volume serbuk akhir dan lakukan perhitungan Terima kasih telah menonton!